Sementara itu menanggapi adanya usulan bahwaslu kota Banjarmasin terkait tampahan anggaran guna pemilu serentak 2024 mendatang, Ketua DPRD Banjarmasin akan melakukan kajian dan konsultasi dengan Pemko dan pihak terkait. Sementara itu usulan anggaran sebesar Rp16,1 miliar tersebut sudah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan bahwaslu. Mulai dari kesiapan Pilkada, Oktober 2023 mendatang. Biasar menambahkan anggaran itu juga sudah ditambahkan dengan keperluan PSU. Saat ini pihaknya mulai mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Tentu terkait dengan honorarium, terus juga ada kegiatan-kegiatan. Kalau sebelumnya diakomodir oleh bahwaslu provinsi melalui dana syaring hibah, sekarang dana syaring hibahnya dari bahwaslu provinsi sudah tidak ada. Jadi murni dari bahwaslu banyak masin melalui dana hibah daerah. Kalau yang kemarin dari 13M itu belum menghitung angkanya, tapi ada beberapa kegiatan memang yang sudah diakomodir. Kemudian juga biasanya honor juga ada sebagian yang diakomodir oleh bahwaslu provinsi dari dana syaring hibah. Nah kalau ini sudah tidak ada, karena sudah tidak ada, akhirnya disebabkan ke masing-masing bahwaslu kabupaten kota, kita coba usulkan kembali. Yang mudah-mudahan bisa diakomodir oleh DPRD dan juga pemerintah kota. Menanggapi usulan tambahan anggaran tersebut, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hari Wijaya menyatakan akan mempelajari usulan bahwaslu terkait pelaksanaan pilkada yang menjadi beban pemerintah daerah. Hari menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan Pemko dan pihak terkait jika nantinya pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab daerah. Maka akan dipertimbangkan usulan tersebut dalam pembahasan rencana kerja anggaran APBD Murni Kota Banjarmasin dan APBD Perubahan 2023 nanti. Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan pemilu di 2024. Tapi draft anggaran itu akan kita pelajari, mungkin juga akan kita telusuri dulu apakah anggaran itu dibebankan dari APBD Pemerintah Kota Banjarmasin, apakah itu dana itu sudah langsung turun dari pusat, mungkin melalui kes bankpol, itu akan kita telusuri dulu. Apabila itu memang instruksinya itu dengan menggunakan APBD Pemerintah Kota, berarti kita mau tidak mau akan menyiapkan anggaran tersebut, Rekis Bankpol bisa membuat RKA-nya dan akan kita bahas di rapat pembahasan anggaran di tahun 2023. Terima kasih telah menonton!